Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh... Terima kasih telah menonton! 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 Juru Lelang harus jago ngomong! Tuh, lihat saja! Dari tadi ngomong baik! Nggak minum dan nggak capek-capek! Terima kasih telah menonton! Kenalkan, kita nasir orang Indramayu, saya mengabdi di kampung yang ada di Kecamatan Kandang Ngauru. Awalnya masih senang kerja di kota, tapi lama-lama jadi mikir juga siapa yang bakal bangun kampung kalau bukan pemuda kampungnya sendiri. Lulus dua tahun dari jurusan manajemen industri jasa makanan dan gizi di Institut Pertanian Bogor, sekarang waktunya saya mengamalkan ilmu. Jadi guru produktif teknologi pangan di SMK Hasanuddin kecamatan Kandang Ngauru. Waktu sandar kapal seperti iki, jadi waktu paling pas buat alang-alang. Siapapun boleh alang-alang alias minta ikan. Macam-macam tujuannya. Ada yang membuat makan sehari-hari atau untuk bahan percobaan di sekolah seperti saya ini. Ikan yang diminta ya nggak banyak lho, sedikit saja. Soalnya nelayan juga suka rela kasih ikannya. Ya, hitung-hitung sedekah kata mereka. Selain jadi guru produktif di kecamatan, saya juga aktif sebagai anggota Komite Pengembangan Masyarakat Kandang Ngauru. Di komite ini, kami punya cita-cita mewujudkan kampung nelayan kami jadi kampung nelayan terpadu. Kelak, nelayan tidak cuma mengambil ikan, tapi mengolah ikan tangkapannya supaya penghasilannya juga meningkat. Indonesia sebagai negara maritim harusnya menjadi produsen hasil laut, bukan menjadi konsumen. Dan nelayan sebagai gerbang utama penangkap hasil laut bisa hidup sejahtera. Saya optimis, perlahan nelayan di sini bisa lebih sejahtera. Kampung saya ini adanya di Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dari Jakarta dekat saja kok, cuma 4 jam perjalanan naik mobil. Kalau kalian sedang mudik lewat jalur Pantura, pasti lewat sini. Tapi jangan sekedar lewat ya kalau ke Indramayu. Wajib coba dan wajib bawa buah jagoan asal kampung saya ini, buah mangga. Buah mangga iki yang bikin kota saya dikenal sampai ke Amerika sana. Bikin bangga warga sekota. Ya, walaupun di kampung yang banyak ikan, tapi buah mangga inilah salah satu jati diri Wong Reang. Orang kita Indramayu. Pas musim hujan, pohon-pohon mangga bakal banyak yang panen. Wah, kalau sudah panen mah, satu pohon bisa dapat kira-kira 100 kg. Kata petaninya bahkan lebih kadang-kadang. Mangga iku jenisnya akeh, tapi yang asli Indramayu ya ini, buah cengkir namanya. Istilah di sini buah DR, singkatannya dari Indramayu. Buah cengkir yang asli punya ciri, ada lapisan lilin yang menutupi kulit manganya. Kalau orang sini bilangnya mangga cengkir punya bedak. Padahal itu lapisan lilin, yang bikin buah mangga tetap terjaga kelembapannya. Dan kandungan airnya tetap seimbang. Bukan cuma soal mangga yang bikin orang ingat sama Indramayu. Nanti saya kasih cerita soal kandang haur, yang jadi salah satu penyuplai hasil laut di Indonesia. Terima kasih kerana menonton! Motivasi jadi kampung layan terpadu tentunya harus didukung sama desa-desa yang ada. Total ada 13 desa di kecamatan kandang haur ini. Terima kasih kerana menonton! Masyarakat kami juga punya olahan dendeng ikan. Orang desa Eretan Wetan yang punya keahlian ini. Namanya dendeng ikan tembang. Dendeng ini bahan utamanya dari ikan tembang. Kalau di Indramayu mah disebut ikan tanjan. Bumbunya cuma dua macam saja. Gula dan ketumbar. Cara ngolahnya juga gak ribet kok. Intinya ikan dikasih bumbu berkali-kali. Pertama dikasih bumbu itu waktu mau dibacem atau istilahnya peredaman ikan. Besoknya ikan yang sudah dibacem dietep atau ditata untuk siap dijemur. Sebelum dijemur ya dikasih bumbu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikan yang dikeringkan bisa sampai sehari, dua hari, atau bahkan seminggu. Lihat matahari saja. Makanya kalau panas terus kayak gini, pembuat dendeng ikan jadi orang yang paling bahagia. Hehehe. Kalau udah kering, ya kasih bumbu lagi. Ini yang bikin bumbunya makin meresap. Cara ini juga jadi salah satu teknik untuk kasih awet ikan. Harapan kami kelak dendeng ikan ini bisa menyebar sampai keluar Pulau Jawa. Dari industri kecil, kami percaya bisa jadi awal yang besar. Amin. Tapi, bukan cuma masyarakat saja yang harus dilebatkan. Anak-anak sekolah yang punya keahlian juga jadi potensi besar yang bisa ikut mengembangkan desa. Sebagai guru produktif, ada banyak metode yang harus saya terapkan sama siswa-siswa di sekolah. Karena fokusnya bukan cuma materi. Tapi, siswa juga harus diajarkan kompetensi keahlian. Seperti mengolah ikan supaya lebih bernilai ekonomi. Jadi, pas lulus nanti, ya nggak jadi pengangguran sejati gitu lho. S&T-nya tuh, bahasa tuh harus berwarna putih, tekstur merata begitu. Jangan tuh, penyal-penyal. Seminggu dua kali di kelas saya adakan praktikum. Materinya yang ringan-ringan, seperti cara bikin nugget dan baso. Bahannya diambil dari pelelangan ikan sekitar sekolah. Sederhana dan gampang. Intinya soal kemandirian itu yang jadi tujuan utamanya. Biar masih SMK, ets, soal keahlian produksi nugget rumahan, hayu jadi adu. Nugget buatan siswa saya dijamin alami dan tanpa bahan pengawet. Kami di sini memang fokus menggunakan bahan dasar ikan. Soalnya mudah didapat, tapi mau pakai daging pun bisa kok. Asal tekniknya saja yang harus benar. Alhamdulillah, nugget buatan SMK Hasan Udiniki jadi satu-satunya produk sekolah yang sudah dipasarkan. Produk olahannya pun sudah dapat izin dari Dinas Kesehatan Indra Mayu dan label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Keren kan? Siapa dulu gurunya? He, he, he. He, he. He, he. Ana Sing bilang tinggal di pesisir begini panasnya pol Matahari serasa ada sembilan Tapi justru posisi ini yang buat kami orang kandang haur punya banyak berkah Bukan cuma soal ikan Tapi lebih besar dari itu Laut di utara Jawa punya potensi minyak bumi Makanya ada perusahaan negara mengembangkan industri hulu migas di sepanjang pantai utara Jawa Tujuannya cuma satu Supaya bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Hasil pengelahan industri hulu migas ini tentu saja dari oleh dan untuk rakyat Salah satu kerjasama yang dikembangkan perusahaan negara dengan masyarakat adalah kegiatan biometa green Iki semacam konsep membangun kampung layan sehat dan mandiri Lewat program bank sampah Masyarakat dibina dan dikasih pengetahuan untuk kelola sampah Mana sampah organik dan mana sampah anorganik Bahan utamanya program biometa green itu sampah organik Alias sampah yang gampang busuk Macam sayur-sayuran, sisa makanan, daun, kulit buah, dan lainnya Sampai tadi hancur lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Macam-macam dalam bentuk cair ada pupuk organik Bentuk lain anak gas metana Ikuloh bahan utama yang membentuk bahan bakar gas Saya enggak kebayang kalau sudah diproduksi masal Wih pasti bisa dikemas dalam tabung Bisa jadi nanti kami warga kampung Tidak perlu lagi beli gas buat masak Hebatnya gas metana untuk masak ini juga ramah lingkungan Tidak bau dan tidak mudah meledak Aman jahatnya Aman jahatnya Pengetahuan soal melolah limba itu jadi kemampuan yang bisa bantu terwujudnya kampung kami Yang sehat dan mandiri Seperti kemandirian buat mie Tetangga kampung yang lola ikan non-ekonomis jadi produk kerupuk ekonomis Bahan utama yang dimanfaatkan buat mie iku siput laut Tidak banyak yang melirik siput laut iki sebagai potensi ekonomi Karena dianggap sebagai limbah laut Padahal kandungan proteinnya bagus jeh Rahasia olahannya cuma satu Teknik membersihkannya yang harus benar Daging siput iku harus benar-benar bersih dari kotoran maupun lendir yang melekat di dagingnya Ingat kampung saya wajib mampir ya Kami punya kampung nelayan yang kelak jadi kampung nelayan modern di Nusantara Usaha kecil kami jadi langkah awal Untuk menjadi bagian besar yang melengkapi kekayaan Indonesia Bagus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Anda telah menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh